Pemirsa pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dari Bandara Halu, Oleokendari, Sulawesi Tenggara, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Meski memang tidak ada korban jiwa, tapi apa yang dilakukan kru pesawat itu sangat membahayakan keselamatan penumpang. Pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dengan nomor registrasi ID 6723. Dari Bandara Halu, Oleokendari, Sulawesi Tenggara, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Persilu tersebut diketahui dari dalam laporan pedahuluan yang dirilis KNKT. Pilot sempat tertidur selama 28 menit, sementara pesawat terbang dengan autopilot. Meski tidak menimbulkan korban jiwa karena pesawat tiba dengan selamat, namun kealpaan pilot ini sangat membahayakan para penumpang. Ketika pulang dari Tenggara Jakarta, gantian pilotnya yang mentalnya tidur, tapi ternyata popilotnya ikut. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Kalau memang pilot-pilot itu dalam kondisi tehat, saya kebacat mati, dan juga mentalnya tidak terlebih. Sebetulnya, tidak perlu untuk tidur selamat penerbangan. Pihak Batik Air sudah menggrounded kedua kru pesawat tersebut. Saat ini, kasus ini masih dalam investigasi. Dari Tenggara, Banten, Tenggara, Butan, Ayus melaporkan. Maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan copilotnya tertidur saat menerbangkan pesawat. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan copilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari kendari 7 Jakarta masih menuai kecaman. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas sisera pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. Peristiwa ini terjadi pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada copilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh copilot. Namun setelah satu menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja copilot tersebut juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Menurut saya ya seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut. Karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya mbak dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Kini publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudi kelebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Lipton Ainews melaporkan.